Halo selamat malam jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan kasih tutorial lagi yaitu tentang apa ya cengkis atau merubah format huruf oke kita buka lagi ya pertama kita buka lagi oke nah kita sudah buka lembaran kerjanya kita masukkan teks oke kita ambil oke disini kita copy paste aja oke nah disini oke kita paste nah udah selesai kita paste disini dan udah kita bisa gunakan ini nah disini ada cengkis atau merubah format huruf oke caranya dengan cara blok kata atau kalimat yang akan dirubah format hurufnya oke kita misalnya ini kita rubah oke kita ini dirubah oke kita blok kita ke menu home udah ke menu home terus kita ambil ke sini nah kalau kita tempelkan disini dia akan ada tertulis cengkis oke dan kita tinggal klik di bagian yang ada panah yang ada panah ke bawah itu nah itu ada macam-macam sentence case lower case upper case kapitalis kapitalis is worth juga toggle case oke kita kita coba satu persatu oke sentence case apa itu sentence case oke tidak ada perubahan berarti semua ini akan diganti lagi misalnya lower case oke nah lower case berarti mengubah semua huruf menjadi huruf kecil oke sudah dan kita ganti lagi kita coba lagi dengan upper case oke nah semua huruf berubah menjadi huruf besar oke dan selanjutnya oke kita kapitalis is worth nah berarti berarti setiap awal kata berubah menjadi huruf besar itu gunanya daripada kapitalis is worth tadi terus apa yang terjadi dengan toggle case oke nah dia akan merubah awal huruf awal kata huruf di huruf di huruf di huruf kecil oke sudah paham sekarang sekarang kita coba lagi ya satu persatu oke nah satu persatu sekarang ini adalah kita mencoba Kita mencoba sentence case Sentence case adalah hanya untuk di awal kata Di awal paragraf Di awal kalimat Yang lebih tepatnya di awal kalimat Yang kedua ini diganti lagi Dengan lower case Lower case berarti semua menjadi huruf kecil Sekarang diganti lagi yang sini Atau lagi diganti Upper case Dan semua menjadi huruf besar Upper case Yang ini tadi toggle Ini adalah toggle case Yang bawah sendiri kan tadi Oke sekarang kita tulis di sini Menggunakan Toggle case Oke Terus yang ini hanya huruf di depannya aja Ini tadi menggunakan Sentence case Sentence case Oke Terus yang sini Menggunakan Menggunakan Lower case Oke Lower case Oke Terus di sini Terus yang ini kita Menggunakan Menggunakan Oh toggle case Sudah oke Sudah semuanya Berarti Sudah paham semuanya Sekarang Nah ini adalah Tutorial dari saya Yang kedua Yaitu Untuk merubah Format huruf Atau change case Oke Demikian tutorial Saya Dan semoga ini Bermanfaat Saya mohon maaf Apabila ada kata-kata saya Yang kurang berkenan Dan Mohon maaf juga Kalau bahasanya Banyak campur-campur Tapi yang pasti Saya hanya ingin Berbagi dengan Anda semuanya Terima kasih Selamat menikmati